selamat menikmati selamat pagi semuanya selamat pagi anak-anak apa kabar kamu hari ini saya harap kalian semua baik-baik saja alhamdulillah kalian masih diberi kesehatan, jasmani maupun rohani, sehingga kalian semua masih bisa dapat pelajar menerima pelajaran dari bapak ibu guru melalui daring ini baiklah untuk hari ini kita akan belajar bahasa inggris pelajaran bahasa inggris hari ini adalah pertemuan pertama kalian untuk belajar bahasa inggris jadi saya ingin menghentikan diri saya saya ingin memperkenalkan diri saya saya nama saya Luciana tapi kalian bisa panggil saya Miss Lucy atau Miss Lucy, tidak masalah saya cukup perkenalan dari saya oke segeran dalam pelajaran bahasa inggris ini kita akan mulai dari chapter 1 chapter 1 itu adalah chapter pertama yang dalam pembahasan saat ini chapter 1 ini meliputi expression-expression atau ekspresi-ekspresi yang akan kita bahas yaitu diantaranya to great great itu adalah untuk menyapa seseorang sedangkan to take a leave itu adalah untuk berpamitan atau meninggalkan meninggalkan seseorang dan say thank you say thank you ya sudah kalian tahu ya thank you itu adalah berterima kasih ya berarti untuk ucapan terima kasih dan yang terakhir dalam chapter 1 ini yaitu tentang say sorry ya I am sorry yaitu untuk permintaan maaf tetapi dalam sesi pertemuan yang pertama ini saya hanya membahas dua expression saja dua ekspresi saja yaitu tentang greeting dan tentang leave taking sisanya dua sisanya tadi yang say thank you and say so sorry kita akan mempelajarinya di next meeting pertemuan yang akan datang ya oke sudah are you ready kalian siap semua ya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini anak-anakku ya akan saya mulai yaitu tentang greeting greeting do you know greeting? tahukah kalian greeting? ya greeting what is greeting? apa sih greeting itu? apa saja bentuk-bentuk dari ukapan greeting nanti saya akan jelaskan ya dan do you know taking leave? apakah kalian tahu taking leave? leave taking? iya what is leave taking? apa saja kah ukapan dari leave taking? ya akan kita bahas dalam pertemuan ini oke sudah kita akan lanjut sudah akan masuk dalam materi greeting what is greeting? do you know greeting? greeting itu adalah ukapan untuk kita menyapa seseorang ya apabila kita bertemu dengan seseorang tidaklah kita menyapa jangan kita diam saja nanti itu terkesannya kalian itu bisa dibilang tidak bisa dibilang kalian itu sombong ya jadi tidaklah kalian itu untuk menyapa seseorang entah itu bertemu dengan seseorang teman orang yang lebih tua dari kita dengan guru ya biasakanlah kita untuk menyapa untuk greeting apa saja ekspresi ekspresi greeting itu nanti kita bahas ya dan lift taking you know lift taking? ya lift taking itu adalah ungkapan jika kita ingin meninggalkan seseorang ya ingin pergi kalian tidak ngobrol-ngobrol tiba-tiba kalian ingin pergi ya atau berpamitan kita gunakan lift taking ungkapan lift taking ya oke ada stand ya mengerti ya akan diulang lagi yaitu greeting itu adalah ungkapan untuk menyapa seseorang sedangkan lift taking itu adalah ungkapan jika kita ingin meninggalkan seseorang atau berpamitan oke baiklah kita lanjutkan next greeting ya yang pertama yaitu greeting untuk greeting ungkapan-ungkapan greeting expression dari greeting itu dibagi menjadi dua bentuk ya yaitu informal ya bentuk informal bentuk formal ya bentuk informal dan bentuk formal bentuk informal itu ungkapan-nya yaitu hi hello hi hello itu biasanya kita ucapkan dengan sesama teman ya teman yang lebih dekat atau teman biasa bisa kita gunakan hi dan hello tetapi untuk formal ungkapan formal disini seperti good morning good afternoon good evening ini kita ucapkan apabila kita bertemu dengan sesama teman juga boleh ya lebih bagus ya ini dengan orang yang lebih tua dari kita bapak ibu guru kalian ya your teacher kalian bertemu di mana saja tempat kalian gunakanlah formal yang ini greeting yang formal itu lebih bagus selain ya good afternoon juga itu selamat siang atau selamat sore good evening itu selamat malam nanti penjelasan berikutnya akan saya jelaskan waktu-waktu dimana kalian harus menggunakan good morning good afternoon dan good evening saya simpulkan sekali lagi greeting yang formal informal hi hello kita gunakan untuk teman tetapi kalau yang formal good morning good afternoon good evening itu kita gunakan untuk bisa dalam yang formal kita sama teman tadi masuk ke good morning juga boleh dengan guru dengan orang lebih tua bahan kalian dalam tua varian kita gunakan formal bisa juga kita gunakan dua-duanya itu lebih bagus lagi hi good morning itu lebih bagus lagi oke ya sekarang kita lanjut ke yang berikutnya yaitu bentuk bentuk mengucap waktu yang kita gunakan kalian lihat ya di layar sini ada kata good morning good morning good morning tadi apa tadi artinya ayo ada yang masih ingat good morning itu adalah selamat pagi selamat pagi itu digunakan waktunya setelah jam 12.01 malam ya malam waktu kita ya sampai dengan jam 12.00 siang kita gunakan good morning morning berarti jam 1 malam kita gunakan good morning jam 2 malam gunakan good morning jam 3 menjelang pagi ya kita gunakan good morning jam 4 jam 5 jam 6 gunakan good morning ya mau berangkat sekolah kalian berpamitan dengan tempat timu kalian ya orang tua kalian gunakan good morning karena berangkat sekolah itu biasanya jam 7 ya masih jam 7 jam 8 9 jam 10 jam 11 sampai dengan jam 12 kosong-kosong ya kosong-kosong ini adalah jam 12 tepat siang hari kita menggunakan greeting apa tadi good morning yang artinya adalah selamat pagi oke next berikutnya good afternoon good afternoon itu tadi artinya selamat siang atau selamat sore ya good afternoon selamat siang atau selamat sore digunakan setelah jam 12 kosong-satu siang nah tadi morning sampai jam 12 kosong-kosong siang ya nah sekarang good afternoon itu adalah jam 12 kosong-satu siang sampai dengan jam kosong enam kosong-kosong sore Sudah sore Kita gunakan Good afternoon Kalau sore ya berarti artinya selamat sore Kalau siang tadi Jam 1 siang Artinya selamat siang Nah sekarang berikutnya Yaitu Good evening Good evening itu selamat malam Good evening itu adalah selamat malam Digunakan setelah jam 06.01 sore Ini lewat dari good afternoon 06.00 Setelah lewat menitnya 1 sampai Selanjutnya kita sudah menggunakan Good evening sampai dengan Jam 12.00 malam Ya Jadi kita gunakan good evening Kalau sudah lewat jam 12.00 malam disini Kita menggunakan Lewat 1 menit Berarti sudah kembali lagi kita putarannya Menggunakan good morning Oke ya Naya Oke tolong dipahami Penggunaan pengucapan kalian Menggunakan greeting yang formal tadi itu Bisa kita lanjut ya Naya Morning Good afternoon Good evening Batasan waktunya Tolong kalian pahami itu Next berikutnya disini Bagaimana merespon Merespon ukapan greeting Kalau ada seseorang Mengucapkan salam Apakah kalian akan diam saja Pastinya tentu tidak Ya kan Pastinya kalian akan Merespon Atau menjawab Ya Nah berespon ukapan greeting Next Berikutnya Oke ini contoh informal Ini contoh informal Ada percantakan ibu Andaikan A sama B Ya disitu yang A informal itu Hai Dijawab juga dengan Hello Ya Boleh gak miss Hello dulu boleh Hello Dijawab dengan Hi Atau hi Dijawab juga dengan Hai Itu juga boleh Ya Hello Dijawab dengan Hello Hai Atau hi Itu juga boleh Ya Biasanya kalau orang seperti itu Jangan melambahkan tangan Ya Hai Seperti itu Atau hello Dijawab ya Nah ya Itu ungkapan informal For example Hai budi Hello Dijawab juga Kalau sudah kenal Pastinya kalian menyebutkan namanya Ya Eee Contoh berikutnya Respon dari yang formal Good morning Ya Kalau kalian Menyapah Ya Greeting dengan kata Good morning Ya Entahnya kalian Juga merespon dengan Good morning Ya Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Good morning Mister Good morning Nah Good afternoon Good afternoon Dijawab juga dengan Jawab juga dengan Good afternoon Good evening Good evening Tetapi Mungkin kalian Pernah mendengar Ya Kalau begini saja Tidak ada goodnya Bisa Dipakai Seneg lagi Kalau good morning Kan artinya Selamat pagi Tapi kalau morning saja Pagi 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 mister Pagi Pagi Pudi Nah Seperti itu Kalau dia menggunakan Kata morningnya saja Goodnya Dihilangkan Tidak masalah Ya Good morning Good morning Good afternoon Good afternoon Good evening Good evening Ya Lihat-lihat bangun capannya naik ya Bukan evening Bukan evening Tapi evening Good evening Good morning Ya Good morning Bukan morning Salah kalau morning R-nya itu ya R-nya cukup Ditepuk saja lidahnya ya Good morning Good morning Ya Bukan good morning Salah kalau morning Ya Good morning Good morning Good afternoon Bukan afternoon Memang tulisannya afternoon Kalau kita baca Tapi pengucapannya yaitu Afternoon R-nya cukup ditepuk saja di lidah Afternoon Good afternoon Good afternoon Good evening Bukan evening Tapi evening Huruf E kita baca dengan I ya Good evening Good evening Ya Bisa kalian ikuti di rumah ya Nah Cara pengucapannya Nah Ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya Informal Breathing Menggunakan informal Bisa kita Gunakan kedua-duanya Formal For example Disini contohnya Dewi Sama Tia ya Hai Hai Tia Good morning Ya Itu boleh Ya Lebih bagus lagi Hai Good morning Dewi Itu boleh Walaupun ketemu dengan Guru kalian ya Hai Good morning Memnusi Nah boleh Itu ya Hai Good morning Memnusi Hai Good morning Dewi Nah seperti itu boleh Kita campur ya Informal Informal Tapi kalau Informal saja Bagus Dengan Teman saja Ya Supaya Enak Itu Mendengarnya Ya Next berikutnya disini Cukup jelas ya Nah ya Penggunaan Respon dari Informal Sama informal Tentang Diting ya Kita akan Lanjut ke berikutnya Kalau kita sudah Menyampai seseorang Ya Pastinya Kita akan Menanyakan kabar Ya Menanyakan kabar Jangan Oh For example Contohnya Hai Dewi Apa kabar kamu Itu bagus ya Hai Selamat pagi Bu Guru Apa kabarnya Nah Kan lebih bagus Lebih enak Menanyakan kabar Ya Jadi Sekarang Mis akan jelaskan Mem akan jelaskan Bagaimana Menanyakan kabar Seseorang Oke Berikutnya Disini Untuk Menanyakan kabar Ada dua ya Disini yang pertama kali Menanyakan kabar Yang baru saja Pertama kali Bertemu Atau Awal Berjumpa Sebelumnya Kalian Belum kenal Ya Baru Bertemu Seperti kalian Masuk di SMP Satu sini Mungkin Ada yang dari SD mana SD mana Baru Kenal Ya kan Ada juga Yang sudah Kenal Tapi Kalau yang Baru Kenal Disini Kita Menggunakan Ekspresi How do You do How do You do Jangan Kamu Artikan Satu persatu How Bagaimana Do You Kamu Bagaimana Kamu Tidak Ya Ini Ungkapan Artinya Adalah How do You do Apa kabar Kamu Kalau Ada Orang Yang mendengar Kata How do You do Oh berarti Orang itu Baru Kenalan Baru Awal Bertemu How do You do Biasanya Diucapkan Dengan Berjabatan Tangan Okay How do You do Dengan Memperkenalkan Diri My name Is Barbara My name Is Dewi My name Is Mame Lucy For example Kita baru saja Bertemu Biasanya Diucapkan Dengan Berjabatan Tangan Dan Memperkenalkan Diri Atau Nama Kita Perkenalkan Yang singkat Sajalah Yaitu Dengan Nama Agar kita Bisa Memanggilnya Besok Besok Setelah Perkenalan Nanti Nah ini How do you do Nah sekarang Merespon Menanyakan Kabar Yang baru saja Kenal Jangan Diam Saja How do you do Diam Saja Itu Tidak ada Respon Sama sekali Itu berarti Tidak Bagus Kurang Sopan Nanti Kiranya Yang negatif Orang Kiranya Ini Anak Sombong For example Ada percakapan Merespon Menanyakan Seseorang Yang baru Kenal Antara E Sama B Bu Tidak Sebutkan Namanya Disini How do you do My name Is Dio Nama saya Adalah Dio Direpon Oleh temannya Teman Lawan Dia bicara How do you do My name Is Rio Nah Dijawab juga Dengan How do you do How do you do My name Is Dio How do you do My name Is Rio Boleh juga How do you do I am Dio How do you do I am Rio Berarti dia sudah Kenal Ya Keesokan harinya Dia bertemu Jangan gunakan How do you do Lagi Ya Sudah lain lagi Yang harus kalian Ucapkan Menanyakan Kabar Ya Cukup Sekali saja Dengan orang itu Ya Disini Akan saya Jelaskan Nih Ada contoh Ya Ada Seseorang Anak Yang baru Saja Kenal Anggap saja Mereka ini Baru Kenal Ya Dari mana Kalian baru Kenal Mereka ini Gunakan kalimat Ekspresi How do you do I am Yuda Atau How do you do My name Is Yuda Apa kabar Kamu Nama saya Yuda Apa kabar Kamu Saya Yuda Dia memperkenalkan diri Dia sendiri Ya Dan dijawab juga oleh temannya Lawannya caranya itu Ya How do you do I am Yuda Ya How do you do I am Yuda Apa kabar Kamu Nama saya Yuda Ulangi lagi Saya dari awal How do you do I am Yuda Ya Jawab oleh temannya How do you do I am Yuda Hmm Agis Enak Cukup jelas ya Penjelasan dari Menanyakan kabar Yang baru saja Kenal Ya Tadi sudah Saya artikan Dan berikan contoh Dan meresponnya pun Sudah tahu ya How do you do How do you do How do you do How do you do I am Yuda I am Yuda Boleh juga Seperti Ya Kita lanjut Matari berikutnya Oke Sekarang Menanyakan kabar Yang sudah kenal Tadi belum kenal Ya Sekarang kalian Sudah kenal Jangan gunakan How do you do Lagi Ada banyak Ya Banyak ekspresi Bervariasi Mana yang kalian inginkan Nanti ya Untuk menyanyakan kabar Yang sudah kenal Ya Nih Yang ada di layar Disini Asking Atau pertanyaannya Dan langsung saya buat Responding Atau menjawab pertanyaannya Ya How are you Apa kabar kamu Itu sering yang kita dengar Ya How are you Apa kabar kamu Di respon I am fine Saya baik-baik saja Tak lupa Harus mengucapkan Thank you Di belakangnya Terima kasih Naya How are you I am fine Thanks Tuh Responnya Selain how are you Ada lagi ya Parisi kita mengucapkan kabar Ya Yang sudah kenal How are you doing Bagaimana kabar kamu Intinya menanyakan kabar How are you doing How are you doing Coba kalian ucapkan How are you doing How are you How are you doing Artinya sama Ya Apa Bagaimana kabar kamu Boleh I am great Thank you Ini I am Kita singkat ya Ada tanda petik M Kalau yang ini tidak kita singkat Artinya sama Ya Singkatan dari I am Sama I am sama I am fine Thanks I am great Thank you How are you doing I am fine Thanks How are you doing I am great Thank you How are you doing I am very well Thanks How are you What are you doing With you I am not too bad Thanks Ya I am fine Thanks Saya baik-baik Saja I am great Thank you Saya baik-baik Saja Terima kasih I am very well Saya baik-baik Saja Terima kasih I am not too bad Saya tidak terlalu buruk Berarti keadaannya dia itu adalah happy, senang ya Atau baik ya I am not too bad Thank you I am okay Thank you Thanks Saya baik saya I am good Saya baik Thank you Terima kasih Ini responinya Ya Boleh kalian jawab Yang mana yang kalian inginkan ya Nah kita kembali ke askingnya tadi Yang sudah saya jelaskan How are you? How are you doing? How are things with you? Bagaimana kabar kamu? How are things? Jangan kamu cari artinya thing di dalam kamu sih ya Kalau di dalam kamu itu artinya benda Bagaimana benda dengan kamu? Kalau kita artikan satu persatu Tapi tidak no ya Yang artinya yaitu Bagaimana kabar kamu? How are things with you? How is it going? Apa kabar? How are you feeling? Bagaimana perasaan Anda? Perasaanmu? Ya Berarti Menanyakan Keadaan Atau kabar seseorang How is life? Bagaimana kehidupan kamu? Berarti kehidupan kabar ya Bagaimana kabar kamu? How is everything? Bagaimana kabar semuanya? How are things? Bagaimana keadaannya? Ini semuanya banyak Artinya adalah sama Menanyakan kabar Masih banyak lagi Kalau kalian menemukan ekspresi-expresi di luar Kita jangan tanya Tapi yang saya Yang memberikan Ini yang biasanya kita gunakan ya Lebih luas lagi How are you itu Yang sering kita gunakan Bisa kita tambahkan today Today itu artinya hari ini How are you today? How are you doing today? How are things with you today? How is it going today? How are you feeling today? How is life today? Artinya adalah Apa kabar kamu hari ini? Nah ya Itu Asking Menanyakan kabar yang sudah Kena Responnya boleh I am fine Thank you I am happy Saya bahagia kabarnya Ya Kalau sakit ya I am sick Saya sakit Ya How are you today? I am flu Saya terkena sakit flu Nah Kita kamu menjawab Merespon Ya Naya Nah itu Menanyakan Habar yang sudah Kenal Oke Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan Bisa lewat Chat pribadi Miss Boleh ya Oke Nah sekarang kita lanjut Materi berikutnya Di sini Nah ini ada Miss berikan contoh Ya Naya Contoh Ada gambar Di sini Atau boys Sama girls Oh ya Seakan-akan mereka itu Sedang berbicara Ya Tapi di sini Akan diberikan Mereka itu sedang Menanyakan kabar Nah Ini ada Red Warna merah Di sini Ada kata And you How about you Ini gunanya Untuk menanyakan Kabar Kembali Ditontoh Hai Apa kabar kamu Saya baik-baik saja Dijawab oleh temannya Dan kamu menjawab Dan kamu bertanya Kabar teman kamu Yang bertanya duluan tadi Dan kamu Apa kabarnya Ya bisa kita gunakan Dan kamu Bisa kita gunakan And you Atau how about you Bagaimana denganmu Kabarnya Di sini Kita masuk Di sini Hai How are you Dewi Ini ya Ini ya Pertama kali ucapkan How are you Dewi Dia sudah menyebut namanya Oh berarti namanya Dewi Karena sudah kenal Berbeda dengan how do you do tadi Dia belum menyebutkan namanya Dia memperkenalkan diri sendiri Tapi kalau How are you Hai How are you Dewi Hai Apa kabar kamu Dewi Dijawablah oleh Dewi Hello I am fine Thank you Atau thanks Dan Dewi Dan Dewi ingin Ingin mengetahui Kabar temannya Si Temannya tadi ini Ya And you Nih Tulis merah ya Ibu ternyata disini ya And you Dan kamu Cukup saja Dan kamu Apa kabarnya Dijawab oleh Dijawab oleh Lawan temannya tadi Ya Yang mengajak Yang menanyakan kabar duluan tadi Dijawab dengan I am fine To 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 T O Itu artinya juga Saya baik Baik Juga Thank you Ya Jangan lupa Gunakan thank you Di akhirnya Untuk lebih sopan lagi Ya Saya akan ulangi lagi Who are you Dewi Hello I am fine Thanks And you I am fine too Thank you Itulah Yang dialognya Sangat singkat Dia menanyakan kabar Dia greeting Hi dan hello Ya Dia Cukup hi dan hello saja Karena dia teman Ini ya Sesama teman Ya Sudah akrab Ya Sudah biasa Jadi dia bilang hi dan hello Lebih bagus juga Hi Good morning How are you Dewi Itu lebih sip Bagus Ya Untuk menanyakan kabar Kembali And you Yuk ikuti And you Di rumah ya And you How about you How about you Ya And you How about you Nah itu cara membacanya Oke Understand ya Ini ada contoh Dialog ya Antara teman-teman Antara dua orang teman ya Menggunakan Jadi suka kenal Berikutnya Berikutnya Disini saya akan Berikan contoh Tentang gambar Disini Bisa kalian Lihat Hai Good morning How are you Dijawab oleh temannya Hai I am fine Thanks And you Nah And you Dia bertanya dengan temannya Dan kamu Selamat pagi Apa kabar kamu Hai I am fine Saya baik-baik saja Thank you And you Dijawab oleh Dan kamu Bertanya kembali Ya Ini singkat Next berikutnya Disini ada kata Hai guys Hai Guys Dengan teman-temannya ya How are you Apa kabar kamu Dijawab Segala Tiga orang temannya ini ya Hai We Bukan I Karena mereka Tiga ya We Itu artinya kita Hai We are fine Thanks Hai Kita baik-baik saja Thank you Terima keras Ya Ini percapapannya Dia tidak menanyakan Kembali kabarnya Ya Dia hanya bertanya saja Tadi Oke next Berikutnya disini Gambar Antara Orang tua ya Orang tua dengan Sudhan ya Kira-kira ini Boysnya Anaknya ya Oke disini Yang menyata dahulu Adalah anaknya Atau gurunya ya Bisa jadi gurunya juga ya Good afternoon sir Selamat siang Pak How are you Apa kabar kamu Ya Oleh Studentnya Siswanya Bertanya Kabar dengan Teachernya ya Gurunya Dijawablah Dengan gurunya ini ya Good afternoon Udin Nah ini namanya Udin ya Selamat siang Udin I am fine Saya baik-baik saja Thank you Atau thanks Thanks Nah misternya ini Gurunya ini Teachernya ini Bertanya kembali Kabarnya Udin Dengan ungkapan And you Dan Kamu Oke Cukup jelas ya And you Dan dijawab lagi Dengan Udin I am fine I am fine too sir Saya baik-baik saja pak Thank you I am fine too sir Thank you Saya baik-baik juga sir Pak Thank you Terima kasih Gambar terakhir ya Gambar terakhir disini Good evening Good evening sir Selamat malam Suasananya malam Gelap ya Oke ya nih Good evening sir Selamat malam pak Dijawab oleh bapaknya disini ya Oleh fathernya Hai Good evening How are you? Apa kabar kamu? Ya malam hari loh ini loh Good evening ya Dari jam berapa tadi? Jam 6.01 Sore sampai jam 12.00 Malam Dijawab oleh anaknya Yang di pulang sekolah ya I am fine I am fine sir Saya baik-baik saja pak Ya Good evening sir Hai Good evening How are you? I am fine Ya I am fine Ngerti semuanya Cukup jelas ya Oke Bisa belajar lagi nih Bercakapan Bisa kalian ikuti di rumah ya Kalian harus bisa mengucapkan Kalau bahasa inggris Harus bisa berbicara Jangan cuma bisa baca dan menulis Ya Namanya juga kita belajar bahasa Bahasa itu adalah Berhubungan dengan Ucapan Suara Ya disini Ikuti nah ya Pelan-pelan ya Hai Good morning How are you? Hai I am fine Thanks And you? Ya Cukup jelas ya Kalian harus ambil Sama-sama Sekarang gambar berikut ya Hai guys How are you? Hai guys How are you? Dijawab Respon Hai We are fine Hai We are fine Thanks Ikuti nah ya Di rumah ya Oke Hai We are fine Thanks Okay cukup ya Next berikutnya Good afternoon sir Yo ikuti Good afternoon sir How are you? Good afternoon Udin Good afternoon Udin I am fine Thanks And you? I am fine too sir Thank you I am fine too sir Fine I am fine I am fine Tungisannya final ya Nah ya Tapi cara bacanya I am fine too Sir Thank you Oke Jelas? Next The last picture ya Gambar terakhir disini Good evening sir Yo ikuti Good evening sir Hi Good evening How are you? Hi Good evening How are you? Ya Dijawab Di respon I am fine sir Saya baik-baik saja Spock Ya I am fine sir I am fine sir Ya Sekali lagi Ya Ulangi lagi ya Diikutin ya Jangan sampai kegantung ikuti Ya Kalian harus diikuti Walaupun kalian belajar di rumah Ikutin bapak ibu gurunya Lalu disuruh mengikutin ya Oke Good afternoon sir Good afternoon sir How are you? How are you? Good afternoon Udin Good afternoon Udin I am fine Thanks And you? I am fine too sir Thank you I am fine too sir Thank you Good evening sir Good evening sir Hi Good evening How are you? I am fine sir I am fine sir Ya Jangan sampai kalian nanti Kalau sudah kita normal Masuk Seperti biasa lagi Akan saya tanyakan loh Ya Jangan sampai apa yang saya berikan Di dari ini Nanti saya tanyakan Kalian tidak bisa Itu berarti kalian tidak menyimak Ya Kalian tidak belajar Kalian harus tanggung jawab Ya Di sini Saya sudah mengajarkan Cara mengucapkannya Oke Saya tanya Jangan sampai nanti Ada yang tidak tahu Kalau kita sudah masuk Bertemu dengan Men Harmi tanya Ya Bertemu di mana saja Kalian sendiri tinggis ya Dengan kata ucapan Good morning Kalau itu pagi Good afternoon Kalau itu siang atau sore Good evening Kalau kalian bertemu malam Ya Jangan lupa loh Kalian harus tahu Sudah apa yang saya ajarkan Oke Ini tadi sudah ya Menanyakan greeting Tadi sudah Pohok-pohok bahasan Ekspresion Greeting dan menanyakan kabar Yang sudah kenal Maupun yang belum kenal Kalian sudah Menerima pelajaran Dari saya Ya Sekarang kita akan lanjut Ke materi berikutnya Yaitu session yang kedua Yaitu tentang Lift taking Lift taking Ya Apa sih lift taking tadi? Iya Berpamitan Ya Berpamitan Bila kita ingin meninggalkan Seseorang Ya Say goodbye Kalau kalian ya Mengucapkan Dadah Selamat tinggal Ya Goodbye Di akhir percakapan Di akhir pertemuan Sudah kan Lift taking Akan saya jelaskan ya Tadi sudah ya Do you know Lift taking Lift taking adalah Berpamitan Gila kita ingin meninggalkan Seseorang What is lift taking? Apa saja? Lift taking itu Ungkapannya Oke Akan saya jelaskan Di sini Lift taking Ekspresion Lift taking Ungkapan Ungkapan Untuk meninggalkan Seseorang Ya Ada beberapa Ungkapan nih Ya Dan responnya Responnya Mana yang kalian suka Mana yang kalian mau ya Oke Goodbye Bye Artinya adalah Bye Goodbye Goodbye Bye Sampai jumpa Bye Sampai jumpa See you Sampai jumpa Jangan tolong artikan satu persatu Si itu artinya melihat You itu kamu Bukan melihat kamu ya Tetapi itu adalah ekspresion dari lip checking Artinya Sampai jumpa See you Oke See you later Sampai jumpa nanti See you tomorrow Sampai jumpa besok See you again Sampai jumpa lagi See you soon Sampai jumpa segera See you next time Sampai jumpa di lain waktu Atau di waktu yang akan datang Take care Hati-hati Take care Hati-hati I must go now Saya harus pergi sekarang I must go now I should be going Saya harus pergi Nice to meet you Senang Nice Senang Berjumpa Atau bertemu dengan kamu Nice to see you Sama artinya Dengan nice to meet you Senang bertemu dengan kamu Ya Nah Disini akan saya jelaskan Yang tulisan warna merah Ya Good night Night itu malam Selamat malam Iya artinya selamat malam Ya Have a nice dream Berarti Selamat malam Disini bukan yang beda dengan good evening tadi ya sayang ya Oke Good evening itu dia hanya menyapa Meng greeting Tapi kalau good night itu dia ingin pergi tidur Ya Selamat malam Kalian ucapkan Apabila kalian ingin Pergi tidur Biasanya kalian dengan adik Kakak Father Mother Ya Brother sister kalian disini ya Kalian gunakan Aduh saya enggak ngantuk Oke good night Oh selamat tidur Itu artinya ya Have a nice dream Semoga mimpi indah Ini ucapan kita Apabila kita ingin orang yang Berpamitan Ingin pergi tidur Have a nice dream Atau sweet dream Boleh juga Mimpi indah Ya Good night Have a nice dream Ini masuk ke dalam Lipticking Berarti dia berpamitan Berpamitan ingin Bukan berpamitan Ingin kemana Berarti dia itu berpamitan Ingin pergi tidur Jadi ya Sudah saya Artikan Di dalam kurung ini Arti-artinya Takut kalian lupa Ya Nah untuk responnya Ya Goodbye Di respon dengan Bye 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 Boleh ya Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Ya Biasanya dengan dadah Kalau kalian ingin Berpamitan itu ya Goodbye Bye 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 Boleh ya See you See you Sampai jumpa See you Kamu jawab dengan See you juga boleh Sampai jumpa Sampai jumpa See you tomorrow Sampai jumpa besok Di respon dengan See you Juga boleh See you again Di respon juga dengan See you See you soon See you Dia jawab See you next time See you Nek Take care You too Kamu juga Karena artinya Take care Hati-hati Kamu juga Maksudnya suruh hati-hati I must go now Saya harus pergi sekarang Oke I should be going Nice to meet you Nice to meet you too Senang bertemu dengan Kamu juga Ya Harus kata juga Doain juga Senang bertemu Dengan Langkah kapan juga Dengan Kalau kamu itu Merasa senang Bertemu dengan kamu Tuh Artinya ju Juga Nice to see you Nice to see you too Nah good night Good night Have a nice dream too Kalau orang mengucapkan Mengucapkan Good night Have a nice dream Selamat malam Selamat Ya Ingin pergi tidur Maksudnya Semoga mimpi indah Good night Have a nice dream too Selamat malam Semoga mimpi indah Ju Juga Ya Nah ya Lihat ini nih Yang ini Yang kolak merah ini ya Jangan kamu dengan Berpisah dengan orang Kamu gunakan Good night Gunakan good night No Salah ya Kalau malam hari Gunakan good evening Tadi Tidak 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 Seperti biasa Kita berdoa Sama-sama Ya ikuti ya Goodbye Goodbye Bye See you See you later See you tomorrow See you again See you soon See you next time Take care I must go I must go now I should be going Nice to meet you Nice to see you Bye 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 See you You too Nice to meet you Nice to meet you Nice to see you Ikutin ya Good night Have a nice dream Good night Have a nice dream You too Ya Itu dia Selanjutnya Saya akan beri contoh Sekarang Dialog ya Tentang Tadi Goodbye Mom Sampai jumpa Ibu Gak ingin bertemu Eh ingin Pergi sekolah Ya Bye Edo Take care See you Oke disini Saya jelaskan Tadi Sedikit Ketinggalan Tentang goodbye Bisa kita campur Bisa kita ucapkan Lebih dari satu Dalam saat mengucapkan Contoh ya Goodbye Goodbye Take care Boleh Orang satu Mengucapkan Sampai jumpa Hati-hati Itu boleh Kita gunakan Dijawab juga dengan Bye You too Kamu juga Boleh Kita ucapkan Lebih dari satu Udah hanya goodbye Saja boleh Goodbye See you later Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa besok Kita gunakan dua Ungkapan juga Juga boleh Ya For example disini nih Goodbye mom Bye Edo Take care Nah Take care Nah Ibu ini mengucapkan dengan kata Bye Dengan take care Tiga Tiga ungkapan dari Revealing taking tadi ya Sampai jumpa Hati-hati See you later Sampai jumpa Nanti Ya anak ya Nah disini Bisa kita Mengucapkan dengan Berapa ungkapan Ya Goodbye mom Bye Edo Take care See you Sampai jumpa ibu Sampai jumpa Edo Hati-hati See you later Sampai jumpa nanti Ini ya Dialog Ya picture Rampungan disini ya Oke next berikutnya disini Picture number two Sesama teman ya sayang ya Disini sesama teman ya See you later Dialog oleh temannya See you take care Ya sampai jumpa nanti Sampai jumpa Hati-hati Oke dijawab juga Dia ber Mengucapkan dengan kata Take care Hati-hati Kepada temannya Karena dia ingin pergi ya Oke Picture number three Disini ada kata Good night Ya Selamat malam Nah dia ada di ruang tidur disini ya Anaknya Ini bertanya dengan Berpisah dengan orang tua Ayahnya ya disini Good night Have a nice dream Ya Ayahnya dulu ya Mengucapkan kepada anaknya Saya ya Good night Have a nice dream Selamat tidur Semoga bibi indah Nah di ucapan oleh ayahnya Fathernya yang kepada anaknya disini Dijawab oleh anaknya ya Good night Have a nice dream too Berarti ayahnya ingin pergi tidur juga Selamat malam ayah Semoga bibi indah juga Oke ya picture number three And picture number four disini ya Good night mom Ya Good night mom Sampai Selamat malam bu Menjelang tidur ya Dijawab oleh Ayahnya sama ibunya Good night dear Ya selamat tidur sayang Good night dad Selamat malam Menjelang tidur ayah Disini ya Oke Dijelaskan tadi Sekarang Kalian Tirukan Lagi ucapan ibu ya Di rumah ya Goodbye mom Oke Goodbye Edo Take care See you later Sekali lagi Goodbye mom Bye Edo Take care See you later Iya Picture number two Ikutin ya See you later See you Take care Once again Sekali lagi See you later See you Take care Oke Next Good night Good night Have A nice dream Good night Have A nice dream Good night Have A nice dream too Okay Jelas, selahir gambar Teacher, number 4 Good night mom Good night mom Good night dad Good night dad Selamat tidur, ibu Selamat tidur, ayah Atau selamat malam, ibu Selamat malam, ayah Dijawab ya, good night, dear Good night, dear Selamat tidur, sayang Ya, ada anaknya Dutupkan berbeda orang-orang Ya, understand Oke, sudah cukup ya Untuk penjelasan hari ini Maybe mungkin ada pertanyaan Pertanyaan, kalian bisa Hubungi ibu melalui whatsapp Ya, nomor ibu Sudah tahu, bisa kalian Jafri, ya Atau melalui grup Ya, grup kelas masing-masing Di sini, kalian bisa Asking, bertanya kepada saya Memulusi, ya, di sini ya Ingin bertanya Mungkin apa yang saya jelaskan tadi Kurang jelas Kalian bisa Chat lewat WA Oke, understand ya, nah ya Oke, di sini Ya Di akhir Sebelum saya kasihkan tugas Di sini ada beberapa lagi dialog Ya, contoh dialog Yang harus kalian pahami di sini ya Tadi berupa gambar Picture Sekarang berupa dialog di sini Antara Anton dan Edo Ya Good morning, Edo Di sini ada dialog Rangkuman dari Diritin Menanyakan kabar Sampai dengan Live-taking Kalian pahami ya Di sini Kalian harus bisa Buat nanti percakapan ini di rumah Ya Oke Anton Good morning, Edo How are you today? Morning Anton I am fine Thank you How about you? I am fine too Thanks Oh, Anton I am fine My father is Ya, di sini kurang ya My father is sick Oke My father sedang sakit Ya Sick itu sakit Oh, I am fine My father is sick He is in hospital Dia berada di rumah sakit He is sick Dia sakit Ya He is sick Tadi sudah dielaskan ya Oke, saya hapus di sini Ya Oh, I am sorry I am sorry My father is sick He is in hospital I must go now Saya harus pergi sekarang Ya Goodbye See you later Ya Dijawab oleh Anton Oh Bye See you Take care Ya lah ya Nah, di sini Sekarang ikutin Ya Habis Saya artikan dahulu lah ya Sebelum kalian ikuti Selamat pagi, Edo Apa kabar kamu? Dijawab oleh Edo Pagi Anton I am fine Thank you Saya baik-baik saja Terima kasih How about you? Bagaimana dengan kamu? Menanyakan kembali ya Boleh juga dengan kata And you Okay, dijawab juga dengan Anton I am fine too I am fine too Thanks Saya baik-baik juga Terima kasih Oh Anton I am sorry Saya minta maaf My father is sick My father is sick Ayah saya sedang sakit He is in hospital Dia sedang di rumah sakit I must go now Saya harus pergi sekarang Goodbye Sampai jumpa See you later Sampai jumpa nanti Oh Bye Oh Sampai jumpa See you Sampai jumpa Take care Hati-hati Itu terjemahannya Ya Sekarang kalian ikuti lagi Ya Jangan bosan-bosan nih Ikuti bahasa Inggris itu Supaya kalian Tidaknya nanti terbiasa Untuk mengucapkan Kalimat-kalimat bahasa Inggris Mulai ya Oke Good morning How are you today? Morning Anton I am fine Thank you How about you? Morning Anton I am fine Thank you How about you? I am fine too Thanks I am fine too Thanks Oh Anton I am sorry My father is sick I am sorry My father is sick He is in hospital He is in hospital I must go now I must go now Goodbye I must go now Goodbye See you later See you later Oh Bye See you Take care Bye See you Take care Nah Ya ya Why is it well? Tentang dialognya Nah sekarang Sudah saya rampu Beberapa contoh tadi ya Dari greeting Menanyakan kabar Sampai dengan Living taking Kalian harus Kalian harus Ada tugas Dari mem Harus kalian lengkapi Dan bisa kalian Tulis jawabannya Di grup Bahasa Inggris Di kelas masing-masing Oke Tulis jawabannya saja Tidak apa-apa Kalian Salin Ya Di kertas Setelah itu kalian Salin Dan ini adalah Tugasnya Perintahnya Kalian hanya Melengkapi ya Sampai di dialog Di kolom A Dengan jawaban yang benar Di kolom B Ya Kalian pahami Disini ada Dialog Jawabannya ada di kolom B Langsung kalian isi disini Ya Halo Good morning Leah Apa jawabannya Ya Leah Hi Blah 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 I am very well Thanks Apa jawabannya Ya I am fine too Thank you I want to go to market Saya ingin pergi ke kelas So I am sorry Maaf I must go now Saya harus pergi sekarang Apa jawabannya Oke See you Take care Ya Apa jawabannya Yang kedua How do you do My name is Cinta Blah 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 I am is Cinta Itu tadi lah ya Eee Harus kalian Kumpulkan Tugas disini Eee Semelengkapi Kalimat Dengan kolom A Dengan kolom B Dan kalian Jawabannya Kalian Kirim Ke Grup Mata pelajaran Masing-masing Oke Are you singing now For today Saya kira cukup Untuk hari ini If Do you have some questions Bila kalian mempunyai Ada pertanyaan Kalian bisa tanyakan Melalui WA Ya WA Saya Yaitu Memlusi Kalian bisa Chat Bisa Insya Allah Nanti akan saya jawab Dengan semangku saya Oke Are you singing now For today Saya kira cukup Untuk hari ini I say goodbye Saya ucapkan selamat tinggal Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye See you later Bye-bye 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 Terima kasih sudah menonton!